Intro Nyaris rampung dan satgas TMMD reguler perbatasan ke-110 Kodim 1206 Potosibau Letnan Kolonel Infantri Jemi Octis Oil melakukan uji coba proyek fisik jalan sepanjang 3,8 km Letnan Kolonel Infantri Jemi Octis Oil selaku dan satgas TMMD ke-110 akan melakukan uji coba proyek fisik pembukaan jalan sepanjang 3,8 km Dan satgas memastikan dengan waktu yang tersisa ini pekerjaan akan bisa selesai sesuai target Program TMMD reguler perbatasan ke-110 Kodim 1206 Potosibau yang dilaksanakan di Desa Hulu Pekadan, Kecamatan Pekadan, Kabupaten Kepuas Hulu segera rampung Pencapaian ini berkat adanya kerjasama antara satgas TMMD ke-110 Polri dan juga wargas tempat Letnan Kolonel Infantri Jemi Octis Oil berkomitmen mobil dinasnya akan menjadi kendaraan pertama yang melintasi sepanjang jalan baru dari Desa Hulu Pekadan menuju Desa Hulu Gurung Siang ini saya berada di ujung dari rencana pekerjaan TMMD, siang berada di Desa Beringin Tepatnya di tempat ini saya berdiri di ujung dan saya sudah meninjau tadi kondisi hari ini terakhir posisi alat dan anggota kami yang melaksanakan pekerjaan sampai dengan hari ini Dari hasil peninjauan dan evaluasi saya, mudah-mudahan dalam 5 hari ke depan, dalam 5 hari ke depan saya akan pastikan dan sudah saya membuat komitmen mobil dinas saya akan melintasi jalur ini Dari 40 tahun keharapan dari masyarakat untuk terbuka akses jalan ini Kami berharap dukungan dari semuanya, pemerintah daerah yang diwakili oleh Kepala Desa dengan masyarakatnya juga dapat membahu-membahu bersama kami Satgas TMMD bisa bekerja sama dan memanfaatkan waktu sisa waktu ini untuk bisa mencapai hasil yang kita inginkan Tidak ada kendala dalam pengerjaan sasaran fisik karena cuaca cerah yang mendukung serta kompaknya personil Satgas TMMD, Polri dan didukung warga setempat Dari Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Tim Liputan melaporkan